assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di rumput tg channel kali ini ada satria yang ngancing jadi ketika dibuat jalan tuh ngancing nggak bisa jalan jadi ini ketika saya putar mentok ini mentok tapi mentoknya itu bukan 360 derajat tetapi dua kalinya jadi ini mentok ke kiri saya putar ke kanan 360 dua kali 360 dia baru mentok lagi jadi bukan setiap kali TMA itu mentok mentoknya itu berhentinya cuma ketika pas posisi TMA untuk overlapping dan saya perhatikan ini adalah untuk top kompresinya untuk posisi ngancingnya yang X sudah pas ya yang kedua disini tapi ini ini untuk yang satunya ini nah itu angka tiganya hilang nggak pas ini geser rantai kampratnya untuk yang nopeng asin kita coba untuk lepas tensioner lebih dahulu ini tensioner karena yang bikin rantai rantai kamprat ini bisa loncat dari sprocket biasanya karena kendor bisa rantai kampratnya sudah haus atau emang tensioner cuma kendor aja kendalanya disini ya tensionernya sudah modot keluar banyak banget tetapi ketika tensioner ini saya pasang ini sudah keluar mentok ini masih ada space ya rantai kampratnya sudah mulor ya tadi lekas mulai video ini malam eh pagi sekarang sore lagi ya kayak gini ya sore siang malam pagi juga on ya kembali lagi ini untuk rantai kampratnya bisa selip karena topnya nggak pas kita kembaliin ke posisi topnya karena pas rantai kamprat itu bisa lepas pas kondisi kayak gini pasti ini bisa kembali lagi ke kondisi top tanpa harus membongkar mesin tapi intinya kini kita mah nyari dulu penyebabnya apakah cuma rantai kampratnya meleseh atau ada kendala lain kayak klapnya bengkok atau tidak ini saking ngolor kampratnya ini jadi kayak gini ya ini mas ini mas ini mas ini mas ya tadi lekas mulai video ini pagi sekarang sore lagi ya kayak gini ya sore siang malam sore siang malam pagi juga on ya kembali lagi ini untuk rantai kampratnya bisa selip karena topnya nggak pas kita kembaliin ke posisi topnya karena pas rantai kamprat itu bisa lepas pas kondisi kayak gini pasti ini bisa kembali lagi ke kondisi jadi top tanpa harus membongkar mesin tapi intinya ini kita mah nyari dulu penyebabnya apakah cuma rantai kampratnya meleseh atau ada kendala lain kayak klapnya bengkok atau tidak ini saking ngolor kampratnya ini jadi kayak gini ya ya ini topnya sudah kembali lagi kesini ya ketiga dan yang sini adalah dua jadi ini sudah pas ya satu dua tiga sudah sip nah ini sekarang kita coba untuk diputer poros engkolnya tapi biar tidak slip lagi jangan lupa untuk tensionernya ini dipasang kembali nah ini sudah tidak ada yang ganjel jadi ini sudah bisa lancar tapi kompresinya itu kira-kira ada nggak klapnya bengkok tidak kita pastikan lagi kita pasang businya supaya putar dan adakah kompresinya atau tidak berarti ini klapnya bengkok ya karena ada suara terus-menerus dari karburator ya sekiranya untuk ngeceknya seperti itu ya pastikan pertama kali adalah dari rantai kapratnya loncat tidaknya kalau loncat itu bisa aman kemarin gel saya aman alhamdulillah masih rezeki ini sekarang ini beda klapnya bengkok ditandai dengan dipasang busi di manifold arah ke karburatornya dia masih keluar masuk angin berarti itu ada kendala di bagian klap ini ada yang bengkok kita bengkok kita bongkar di lain kesempatan ganti klap juga ganti rantai kaprat dan tensionernya nanti di cek harus pastikan kencang semoga video kali ini bermanfaat terima kasih mantap terima kasih terima kasih